selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United Raksasa Liga Inggris Raksasa Liga Inggris Raksasa Liga Inggris resmi mengaku sisi 25% saham klub lewat renaman resmi mereka Manchester United menyatakan bahwa ada beberapa poin penting dalam kesepakatan dengan Raksasa Liga Inggris sebagai pemilik perusahaan kimia Ineos ini poin pertama menyebut bahwa Ineos mengaku sisi 25% saham kelas B dari tangan keluarga Glazer selain itu Ineos juga mengaku sisi hingga 25% saham di seluruh saham kelas A sebelum Man United menyebut bahwa Ineos juga sepakat untuk menggelontorkan dana mencapai 300 juta pound sterling sebagai bentuk investasi untuk klub tidak cuma itu seperti yang sudah dikabarkan sejauh-jauh hari dalam kesepakatan Ineos juga mendapatkan mendat penuh untuk menjalankan manajemen operasional sepak bola dari sehatan merah akhirnya Ineos kini bakal memiliki tanggung jawab untuk mengelola semua aspek dari tim Manchester United baik tim pria dan wanita hingga di tingkat akademi selain itu Ineos juga mendapatkan jatah dua kursi di jajaran direksi Man United penyelesaian kesepakatan ini masih menunggu semua persetujuan wajib dari para regulator termasuk dari operator kompetisi Premier League keluarga Glazer lewat dua petinggi di klub yakni Avram Glazer dan Joel Glazer menyambut hangat kedatangan Sir Jim Raklip sebagai pemilik saham baru di klub sementara itu Sir Jim Raklip yang untuk saat ini merupakan orang terkaya kedua di Britania Raya mengaku sangat antusias dengan proses akusisi saham Manchester United ini Manchester United kini bukanlah tim top lagi di Premier League pengakuan itu dilontarkan sendiri oleh sang manajer Eric Ten Hag usai kekalahan 0-2 dari markas West Ham United pada hari Sabtu 23 Desember 2023 dalam wawancara seusai laga Ten Hag mengakui bahwa timnya kini tidak lagi berstatus tim top namun Ten Hag masih percaya timnya bisa lebih baik seperti ketika menahan Liverpool di pekan lalu terlepas dari layihan tiga kekalahan dan sekali hasil imbang dalam 4 laga terakhir Eric Ten Hag menegaskan dirinya masih optimistis bahwa performa timnya akan lebih baik ke depannya West Ham United West Ham United bungkam Manchester United dengan skor 2-0 manajer David Moyes ungkap kunci kemenangan timnya yakni main berani manajer West Ham United David Moyes akui timnya kurang menggigit di babak pertama tapi saat turun minum David Moyes minta West Ham United untuk tampil berani di babak kedua kami jauh lebih baik saya bilang ke tim kalian harus tampil berani harus lebih mengancam jelasnya Pak Hueta akhirnya berani lakukan umpan sempurna kepada Bowen para pemain di lini serang pun memetik hasilnya Jarod Bowen luar biasa dia mau bikin gol setiap harinya imbuhnya keeper legendaris Manchester United Peter Schmeichel melontarkan kritik beras kepada mantan klubnya kritikan itu disampaikan Peter Schmeichel usai setan merah kalah dari West Ham United dilansir dari Skowka ini menjadi kali pertama dalam 93 tahun MU telah melawan kekalahan 13 kekalahan atau lebih sebelum natal rentetan hasil minor yang didapat MU pun mendapatkan kritik keras dari mantan keeper mereka Peter Schmeichel sosok asal Denmark itu secara tegas mengatakan bahwa untuk saat ini ada banyak pemain yang tidak pantas untuk bermain Manchester United Eric Ten Hag pun tidak lebas dari sasaran kritik Peter Schmeichel Serho Guirasi bersiap menolak peluang untuk pindah ke Manchester United sebagai merasang striker lebih condong ke rival Tottenham menurut Desan Serho Guirasi sedang dalam performa terbaiknya tidak memiliki niat untuk pindah pada Januari dari Stuttgart ke Manchester United striker asal Guena itu telah dikaitkan dengan setan merah yang kesulitan mencetak gol musim ini tetapi tampaknya dia tidak akan pindah ke tim merah Manchester namun kepindahan ke Liga Primer tidak tertutup bagaimana Guirasi dilaporkan tertarik untuk merapat ke Tottenham Hotspur Guirasi tampil mengesankan untuk Stuttgart di Bundesliga musim ini memimpin mereka dari kandidat papan tengah menjadi pemburu Liga Champion dengan para penyerang United yang minim gol bahkan dengan Rasmus Hoilun senilai 72 juta euro di lini depan secara Guirasi bisa menjadi solusi namun kemungkinan transfer selesai semakin berkurang seiring meningkatnya persaingan untuk mendapatkan tanda tangan sang striker meski sering mencetak gol Senhao Guirasi memiliki klausul pelepasan hanya 17,5 juta euro siapapun yang mampu memenangkan tanda tangannya akan mendapatkan durian runtuh legenda Manchester United Paul Scholes mengungkapkan apa yang perlu dilakukan Man United agar lini serang mereka tidak membel lagi ia menilai sosok Christian Erickson sangat dibutuhkan untuk membuat lini serang setan merah lebih tajam kepada TNT Sport Paul Scholes menyebut bahwa situasi lini serang Manchester United saat ini sangat meresahkan ia menilai 4 laga tanpa mencetak 1 gol itu menjadi alarm berbahaya bagi United menurut Paul Scholes masalah sulit gol MU mungkin akan teratasi dalam waktu dekat ini ia menyebut kembalinya Christian Erickson dari cedera bisa membuat lini serang setan merah lebih hidup karena sang flymaker selalu mampu menciptakan peluang yang bagus untuk setan merah klub klub Premier League Manchester United nampaknya benar-benar kesem-sem dengan aksi Takefusa Kubo setan merah dilaporkan siap membayar mahal untuk jasa winger Real Sociedad itu menurut laporan Mundo Defortivo Erick Ten Hag sangat tertarik membayong Kubo ke Old Trafford winger timnas Jepang itu dinilai punya talenta yang luar biasa gaya bermainnya juga dianggap sangat cocok dengan taktik Erick Ten Hag sang manajer percaya Kubo bakal menjadi upgrade yang bagus untuk Jadon Sancho jadi ia berminat memboyongnya di tahun 2024 nanti laporan itu juga mengklaim bahwa Man United sudah menyiapkan rencana agar Kubo mau pindah ke Old Trafford saat ini sang winger menerima gaji sekitar 33.000 euro per pekan di Real Sociedad jadi ia mau pindah ke MU angka itu bakal naik dengan drastis MU siap menaikkan gaji Kubo 7 kali lipat dari apa yang ia terima saat ini di Real Sociedad jadi mereka berharap Kubo mau pindah ke Old Trafford rumor hengkangnya Kasemiro dari Manchester United ditanggapi sinis oleh Roby Savage ia menilai agar sang pemain jangan dijual terlebih dahulu penurunan performa Kasemiro membuat nasibnya di Man United menjadi samar sudah mulai ada ancang-ancang dari klub untuk menjualnya segera di pertengahan musim selain karena penurunan performa Man United merasa sudah punya pemain yang bisa menggantikan tempat Kasemiro di tim utama pemain yang dimaksud adalah Kobe Maino sejumlah penampilan Kobe Maino bersama MU memang memukau banyak yang percaya pemain yang berusia 18 tahun itu punya potensi besar kendati begitu Robby Savage tidak menganggap rencana untuk segera memakai Maino sesering mungkin di tim utama sebagai langkah yang tepat apalagi kalau sang pemain harus menggantikan Kasemiro lebih lanjut Savage menilai Kasemiro tentap penting bagi MU di tengah penurunan performanya legenda Man United Paul Skos mengkritik keras para penyerang Manchester United yang menilai para penyerang setan merah harus lekas berbenah karena mereka ingin keluar dari situasi buruk ini kepada TNT Sport Paul Skos benar-benar menggaris bawahi performa lini serang MU yang meresahkan dalam beberapa pekan terakhir ia menyebut bahwa catatan gol setan merah benar-benar memprihatinkan belakangan ini dan ini harus lekas diperbaiki Paul Skos menilai para penyerang Manchester United benar-benar harus bekerja keras untuk memperbaiki performanya ia menyebut bahwa jika United tidak bisa mencetak gol maka itu akan menjadi malapetaka bagi setan merah sebuah kritikan dilemparkan Peter Michael kepada Eric Denhaq ia menyebut sang manager bertanggung jawab penuh atas kekalahan timnya melawan West Ham United menurut Peter Michael West Ham benar-benar layak mendapatkan 3 poin di laga ini ia menyebut The Hammers Disipline dalam menjalankan rencana mereka dan mereka memetik hasilnya di MU Lengah Di sisi lain Peter Michael mengkritik Eric Denhaq ia menyebut bahwa sang pelatih tidak menyiapkan rencana yang matang di laga ini dan ia tidak menyiapkan rencana cadangan Tiga Tiga Terima kasih telah menonton!